Kabar pesinetron Aliando Syarif mengidap gangguan mental OCD, Obsessive Compulsive Disorder, menyedot perhatian banyak pihak. Belum lama ini, melalui sebuah video, Aliando mengungkapkan gangguan OCD yang dialaminya. Aliando mengaku gangguan mental yang dialaminya ini, membuatnya sulit melakukan aktivitas sehari-hari. Apa itu OCD? Melansir Mayo Clinic, tanggal 11 Maret tahun 2020, OCD atau Obsessive Compulsive Disorder adalah gangguan atau penyakit yang menyebabkan pola pikir dan ketakutan yang tidak diinginkan dan membuat pengidapnya melakukan hal berulang dan berperilaku kompulsif. Obsesi dan kompulsi ini mengganggu aktivitas sehari-hari dan menyebabkan penderitaan yang signifikan. Faktor penyebab OCD hingga kini, dokter tidak yakin apa saja faktor penyebab OCD. Namun, mereka percaya stres bisa menyerupkan kejalaan seseorang yang mengidap OCD. Kondisi OCD lebih umum terjadi pada wanita ketimbang pria. Sementara, seseorang bisa mengidap OCD bisa dikarenakan adanya faktor risiko yang mendukung. Faktor risiko OCD yang diketahui meliputi, orang tua, saudara kandung, atau anak dengan OCD. Perbedaan fisik di bagian tertentu dari otak Anda. Depresi, kecemasan, pengalaman dengan trauma, riwayat pelecehan fisik atau seksual sebagai seorang anak. Terima kasih telah menonton!